Bursa Efek Indonesia atau Indeks Papua menyebutkan pertumbuhan pasar modal di bumi cenderawasi periode Januari hingga Maret 2022 rata-rata mencapai 1.961 investor baru. Secara keseluruhan, total investor pasar modal sampai dengan Maret tercatat 50.014 investor, di mana 5.883 merupakan investor baru. Jika dibandingkan angka tahun lalu pada bulan yang sama, jumlah total investor pasar modal masih di angka 29.474. Dengan membandingkan angka investor bulan Januari hingga Maret 2021 dan 2022, menunjukkan adanya kenaikan signifikan sekitar 60%. Pertumbuhan investor pasar modal ini dipengaruhi peningkatan transaksi bursa pada triwulan pertama 2022 yang mencapai 5,6 triliun rupiah. Baik, jadi untuk perkembangan investor pasar modal ya, sampai dengan triwulan pertama tahun 2022, untuk investor pasar modal kita di Papua-Papua Barat saat ini sudah mencapai 50 ribuan investor ya. Jadi kalau kita lihat secara pertumbuhan ini cukup signifikan pertumbuhannya, itu lebih dari 100% ya, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Nah, kemudian kalau kita lihat juga daripada minat investor khususnya untuk dipotongan investasi saham, juga mengalami kenaikan sampai dengan bulan Maret 2022, itu tercatat sekitar ada 25 ribuan ya, investor saham yang ada di Papua dan Papua Barat. Secara tren juga ada pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu kita masih di angka sekitar 15 ribu ya, investor saham, dan sekarang ini sudah ada di angka 25 ribu investor saham. Jadi ada kenaikan hampir 80-90% untuk pertumbuhan investor di Papua-Papua-Papua. Sementara untuk keaktifan transaksi investor di Papua, kini sangat baik di mana berdasarkan data, sekitar 30% investor aktif bertransaksi. Dari kota Jayapura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV, mengabarkan.